Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Elma jadi di video kali ini aku mau bikin konten yang sedikit berbeda jadi kali ini aku mau bikin tutorial hijab yang sering aku pakai saat lagi ngonten, nah biar kalian gak pada bosen kalau aku bikin tutorial make up terus menerus nah jadi aku punya 4 style yang wajib kalian coba dan tutorialnya ini gak rumit jadi gampang banget langsung saja, ini aku pakai pasmina ya kalau gak salah, apa ya bahannya kalau gak ceruti ya diamond gitu ya pokoknya bahannya kayak gini kira-kira ukurannya 180x75 gitu ya nah oke langsung style yang pertama dan disini aku udah pakai inner, nah oke jadi yang pertama ini sisi kanan dan kiri itu panjang sebelah gitu ya jadi yang kiri itu lebih pendek nah kira-kira seperti ini jadi ini pendek banget yang ini lebih panjang yang sisi kanan lebih panjang nah jadi pertama tuh aku lipat kayak gini jadi nge-press di dahi dulu ya nah dirapi-rapiin dulu nah kalau udah aku pakai peniti nah jadi pertama itu aku selalu pakai peniti aku gak pernah pakai jarum pentul dan aku tuh suka natanya tuh seperti ini jadi sisi kiri itu ditimpa sama yang sebelah kanan yang sisi sebelah kanan biar lebih rapi gitu loh tuh jadi seperti ini nah kemudian yang sisi terpendeknya itu dibawa ke belakang setengah dan yang ini tuh nanti aku selipin ke dalam baju ya kayak gini nah terus sisi yang terpanjang itu aku bawa aku lilit ke atas gitu jadi ini tuh modelnya udah apa ya udah lama banget gitu loh tapi tuh aku sering pakai gitu loh buat bikin video kayak gini nah udah kayak gini aja terus dililit kemudian dipakain jarum pentul nah udah kayak gini kalau kalian mau yang sisi kiri ini lebih panjang kalian bisa lebih pendekin yang sebelah kanan tadi ya sisi sebelah kanan nah ini yang belakang tuh memanjang gitu loh jadi ketutup rumbunya itu ketutup nah tuh dia tuh rapi dan cantik gitu loh ini dibuat ke acara kondangan ataupun acara non formal gitu cakep banget dibuat main aja udah cakep nah lanjut aku ke style yang kedua nah jadi style yang kedua ini aku biasanya miruin style-nya Kak Lesti Kejora jadi sisi kanan dan sisi kiri itu sama panjangnya terus innernya kan tadi aku majuin sedikit ya nah ini dibawah agak maju gitu agak lebih innernya nah terus dimasukin kayak gini pokoknya dilapi-rapihin gitu loh ini aku sambil ngaca nah ini aku belum rapi ya pokoknya dirapi-rapiin dulu nah udah kayak gini dia udah rapi terus kalau kalian khawatir dia ini copot dijarumin aja gak masalah nah jadi seperti ini aja ini aku agak majuin sedikit dirapi-rapiin yang belakang nah jadi dia tuh simpel banget tinggal di-dilik kayak gini aja tuh dia udah cantik dan kalian gak usah khawatir kalau lehernya kelihatan kan sebelumnya udah pakai inner ya ini tuh simpel banget nah lanjut ke style yang ketiga ini aku dapat inspirasi dari seorang selebgram seorang influencer Kak Indah Nada Puspita kalau sebelumnya tuh aku pernah bikin video shopnya tutorial hijabnya dan sekarang aku tunjukin ke kalian lagi gimana step by stepnya gitu ya nah jadi pertama pakainya tuh di sisi yang pendeknya seperti ini ya nah itu dibawa kesini dia tuh di ikat gitu ke belakang usahakan ngikut yang belakang tuh pakai peniti ya biar gak gampang lepas gitu loh nah udah dirapiin dulu terus selanjutnya yang sisi terpanjang ini dibawa ke terserah kalian mau dibawa ke sisi sebelah kanan boleh mau sisi ke sebelah kiri boleh tapi ini aku mau bawa ke kanan jadi yang aku tunjukin ini ini bagian dalamnya kemudian aku bawa ke atas gini aku selempangin kayak gini kan kayak gini ya terus set nah kayak gitu nah terus di penitiin terserah pakai jarum juga boleh aku mau pakai jarum aja dan bagusnya style kayak gini tuh harus rekat banget gitu loh penitinya juga harus rekat jadi yang belum terbiasa pasti nanti rasanya agak tercekik gitu ya tapi kalau udah biasa sih gak masalah nah terus ini masih sisa panjang nah udah tinggal dirapi-rapiin aja tinggal dirapi-rapiin aja biasanya tuh aku lilitin kayak gini ke belakang nah udah kayak gini aja jadi yang belakang tuh seperti ini jadi dia tuh masih sisa banyak gitu loh gak yang terlalu ke atas gitu yang belakang nah ini kan aku style kayak gini ya kalau kalian mau yang dadanya lebih tertutup itu bisa dililit kayak gini tuh gampang banget kan udah tinggal dijarumin aja tuh dia lebih menutup dada nah oke kita ke style yang keempat aku pakainya sama ya antara sisi kanan sama sisi kiri aku agak lebih majuin gitu nah jadi penitinya di sebelah sini ya di agak ke dalam jadi dilebihin kayak gini terus terserah pakai peniti boleh pakai jarum juga boleh nah jadi kalau udah seperti ini kita tuh tinggal style-style aja mau yang dililit ke belakang juga bisa terus mau dipakain dijarumin kayak gini juga bisa agar dadanya lebih tertutup dan yang sisi ini itu dirapi-rapiin gitu loh kalian bisa lipat kayak gini nah kalau style kayak gini tuh bikin pipi kita lebih tirus gitu ya nah kayak gini aja juga bisa terus kalian bisa style yang kayak gini aja udah dibiarkan kayak gini terus dililit aja ke belakang gitu yang sisi terpanjangnya nah seperti ini aja nah jadi ini kan udah 4 style sesuai yang aku sebutin dari awal tadi kalau aku ada 4 style nah ini aku mau tambahin satu lagi ini ala itu ya kalian pasti tau kan beauty vlogger Kak Fatih Nur Imania Fatih Fatih NRM gitu ya instagramnya nanti aku taruh di sebelahku sisi kanan sama sisi kiri itu sama panjangnya terus dia itu dililit ke belakang kayak gini nah ini aku pakai peniti nah terus bagian agak yang belakang ini aku bawa agak ke depan kayak gini di kira-kira aja ya biar yang belakang itu masih ketutup gitu loh nah udah kayak gini kita penitiin aja terserah pakai peniti pakai jarum terserah kalian disini aku pakai pentul aja nah udah kayak gini aja gitu loh jadi ini versi simpelnya ya dari style yang nomor 3 tadi terus Kak Fatih tuh biasanya diiket yang bagian belakang nah style ini juga busnya itu rapi ketat gitu tapi kalau kalian yang belum terbiasa pasti kecekek gitu loh rasanya emang di leher ini sangat kecekek tapi kalau kalian udah terbiasa pakainya pasti biasa aja gitu loh dibikin gerak-gerak tola-tole gitu udah biasa nah jadi aku lihatin ya dari samping dari belakang seperti ini nah udah segitu aja tutorial hijab dari aku jadi aku udah kasih tau kalian 5 style hijab yang biasanya aku pakai untuk ngonten untuk bikin video ya ataupun aku bikin konten di instagram gitu dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi pengen coba-coba install hijab dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung aku selama ini dan buat kalian yang belum subscribe please subscribe dan selalu like komen video-video aku maaf bila ada salah ucapan ataupun bikin kalian bingung tapi kalau kalian lihat tutorialnya insya Allah kalian tuh pasti mengerti ya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih